yang menikmati apa yang bisa? Nih gorengan boleh dimakan ga nih? jangan ya jangan aja kalo lo makan berarti orang susah nih emang bisnis siapa? ibuah bilang kalo lo susah bil gaben bil? gue perasaan makan eh makan binum kopi sama makan itu dosu, teh kucing ya otak-otak lo Banyak publik figur yang tak hanya mengandalkan dunia hiburan untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan. Kebanyakan dari mereka mulai melebarkan sayap seperti menjalani bisnis. Bahkan hal ini juga dilakukan oleh Billy Syahputra. Dikabarkan bila Syahputra melebarkan sayapnya lewat bisnis properti yang dinamai Olga Residen. Kekasih dari Amanda Manopo ini tengah menjalani bisnis properti perumahan. Saat ditanya mengenai investasinya, Billy Syahputra angkat bicara. Billy Syahputra tak menjelaskan secara gamblang mengenai keterlibatan dirinya di bisnis properti tersebut. Yang pastinya kita kalau udah percaya rezeki, udah capek banting tulang, kita punya rezeki yang cukup ya langkah baiknya diinvestasikan lagi, gitu buat siapapun itu, ungkap Billy Syahputra. Tapi kalau ngomongin masalah hal-hal yang semacam punya ini punya itu, gak bisa dijabarin, kata Billy. Intinya kalau gue punya rezeki, gue harus investasi. Itu aja sih, Billy Syahputra dikenal cuek tidak pernah memamerkan kekayaannya, dan Billy dikenal sebagai dermawan, bahkan Billy Syahputra termasuk salah satu artis dengan bayaran termahal di Indonesia. Bayaran Billy satu episode tapping atau syuting bisa mencapai puluhan juta rupiah, bahkan harga awal TVT Billy Syahputra mencapai puluhan juta. Billy pun sangat suka membagikan uang kepada kru TV dan orang-orang di sekitarnya. Bahkan Billy mempunyai dua asisten dan satu supir. Itu belum termasuk asisten rumah tangga yang berada di kediaman Billy berjumlah dua orang. Sayangnya, kekasih Amanda Manopo ini juga tak ingin membocorkan lokasi bisnis propertinya. Kalau kita punya, selagi kita serak enaknya di daerah mana? Tanya balik Billy Syahputra menanggapi lokasi bisnisnya. Billy Syahputra juga menjelaskan agar masyarakat jangan salah kaprah termakan kabar bahwa dirinya membuat bisnis properti. Gak ada yang bangun rumah, beber Billy Syahputra. Billy Syahputra pun menyebut bila dirinya akan memulai investasi jika berpenghasilan cukup. Ya kayak yang gue jabarin. Jangan salah kaprah. Kalau kita punya rezeki, kita bisa investasi-kita investasi pungkas Billy Syahputra. Nah sampai disini gue sekerendahan hati Billy Syahputra. Kita doakan yang terbaik ya. Ini emang bisa apa? Ini uang. Lu dong lu susah. Bil, ngapain, Bil? Gue perasaan makan, eh makan, minum kopi sama makan itu doso. Tai kucing, ngapain tayin. Otak-otak. Lu berapa? Gopek. Apaan? Lu makan sirok lu. Ya kira-kira nanti, benar. Otak-otak dua. Otak-otak lu semua ya. Ada otak-otak 500 ribu, Bil. Bil? Iya, lu orang lain. Bisa pulak sini. Eh, besok pintu-pintu yang lain kita tutupin biar dia lewat sini terus. Bil, besok pintu belakang gue tutup biar lu lewat sini mulu. Oh, ngasih? Iya. Oh, ngasih? Ele? Bil? Bil? Sub indo by broth3rmax